Pemirsa Hakim Eman Sulaiman memutuskan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang dijatuhkan pada hari ini ditunda hingga 1 Juli mendatang. Sebelumnya sidang pra-peradilan dijatuhkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun setelah menunggu kurang lebih 45 menit sidang dinyatakan ditunda. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi pengadilan negeri Bandung 30 menit sebelum agenda sidang dimulai. Tim kuasa hukum yang sudah menyiapkan sejumlah saksi dan bukti optimis bisa memandangkan gugatan karena yakin Pegi Setiawan tidak bersalah. Tentunya kita sudah mempersiapkan segala macam baik itu bukti-bukti dan juga mental kita. Hari ini kita ingin, harapan kita hari ini peradilan akan berjalan lancar dan Hakim juga objektif dan Pegi bisa dibebaskan. Bumlah personenya sendiri yang berapa? Untuk permohonan pra-peradilan, kuasa hukum yang tergabung ada 22 orang. Optimis siapa berarti hari ini? Optimis, 99 persen kita optimis. Tidak ada intervensi dari pihak manapun? Mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Harapan kita tidak ada. Untuk Pegi sendiri apa? Bahwa penetapan tersangka itu tidak sah terhadap Pegi karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Pol Dajabar sangatlah lemah. Tidak ada bukti yang menunjuk kepada pembunuhan Vina dan Eki yang diduga kepada Pegi. Namun, tim kuasa hukum dan keluarga Pegi Setiawan harus menelan pil kecewa. Pasalnya, sidang pra-peradilan mendadak ditunda. Pol Dajawa Barat pun tidak hadir di pengadilan negeri Bandung. Sudah membentuk tim untuk menghadapi pra-peradilan kami. Tapi faktanya, hari H saat sidang perdana, ternyata pihak termohon tidak pernah hadir dalam hal ini Pol Dajawa Barat. Makanya kami selaku pemohon, sekaligus selaku lawyer dari Pegi Setiawan, sangat kecewa dengan tindakan-tindakan seperti ini. Kami menilai bahwa tindakan seperti ini, apakah ini adalah mau dibuat lagi seperti alasan-alasan klasik atau cara-cara klasik. Apa itu? Yaitu sengaja untuk diulur-ulur supaya sesegera mungkin ini P21, kemudian pra-peradilan ini gugur. Padahal kami selaku penasihat hukum, kita sama-sama menguji supaya orang jangan terlalu jauh. Para pencari keadilan ini jangan terlalu jauh merasakan perinya. Artis ayolah kita menguji sama-sama, ayo kita buktikan sama-sama. Apakah orang tersebut adalah orang yang patut bertanggung jawab secara hukum atau dia bukanlah orang yang bersalah. Kami nilai hari ini kami mengajukan pra-peradilan bahwa Pegi Setiawan betul-betul bukan orang yang bersalah. Kemudian yang patut digarisbawahi bahwa Pegi Setiawan dan Pegi Perong adalah dua orang yang berbeda. Pegi Setiawan saat terjadi peristiwa pembunuhan dan perkosaan di Cerebon yang bersangkutan nyata sekali berada di kota Bandung ini. Tapi kemudian ditarik di dalam persoalan ini seolah-olah dia harus bertanggung jawab. Apakah karena Pegi Setiawan hanya seorang kuli bangunan atau hanya orang miskin yang tidak berdaya yang kemudian dia akan dikorbankan untuk menutupi kelemahan dan kekeliruan dalam kinerja-kinerja para penegak hukum? Kami tidak setuju, kami akan lawan pasti. Sementara itu, keluarga Pegi Setiawan mengaku kecewa. Padahal keluarga sangat berharap pra-peradilan segera dilakukan dan memutuskan Pegi tidaklah bersalah. Sangat kecewa karena pra-sidang ditunda sampai sanggal 1 Juni. Saya berharap semoga sidang itu cepat berlangsung dan anak saya Pegi segera bebas. Tadi nonton nggak? Ya nonton. Katanya sih ngomongnya apa kurang bukti gitu polisinya apa. Nggak tahu lah, nggak ngerti saya. Ya saya harapannya semoga cepat sidang, cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang. Kini, keluarga Pegi Setiawan hanya bisa pasrah dan menyerahkan semua proses hukum kepada tim hukumnya yang terus berupaya untuk membebaskan Pegi Setiawan. Dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, Jurnalis NTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.